Intro Martin Pais jelaskan kondisi terkini cederanya Supporter timnas Indonesia tak perlu khawatir Kipper timnas Indonesia Martin Pais menjelaskan soal cedera tangan yang dialami Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Martin Pais terancar absen saat minas Indonesia bertemu Bahrain dan Cina Pasalnya Martin Pais dikonfirmasi mengalami cedera oleh klubnya FC Dallas Jelang laga lanjutan MLS melawan San Jose Martin Pais harus absen melawan ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan Tulis FC Dallas Ketua badan tim nasional Sumarji mengungkapkan bahwa kondisi Martin Pais Akan dilihat dalam beberapa hari ke depan Namun dia memastikan bahwa penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut Tidak akan dicoret dari 27 nama yang dipanggil Sintayong Sudah saya hubungi Pais Cedera ringan dan tetap berangkat ke Bahrain dan Cina Ujar Sumarji Meski diliputi kekhawatiran supporter tim nasi Indonesia bisa sedikit bernapas lega soal kondisi Martin Pais Seorang warga Indonesia menyaksikan laga FC Dallas melawan San Jose di Stadion Afaya Amerika Serikat sempat berbincang dengan Martin Pais Dalam perbincangan tersebut Ia sempat bertanya soal kondisi terkininya Ligamen saya tidak terkilir jadi bagus Saya mencoba untuk berlatih kemarin Tidak sakit Ujar Martin Pais Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi tim nasi Indonesia Karena Martin Pais merupakan salah satu pemain kunci Dia menjadi tembok kukuh tim nasi Indonesia di bawah Mister Gawang Menahan imbang Saudi Arabia di kandang 1-1 pada September lalu Bahkan Martin Pais berhasil melakukan beberapa penyelamatan gemilang Termasuk menepis tenangan penalti pemain Arab Saudi Saat menjamu Australia di Stadion Utama Glora Bung Karno pun Dia kembali tampil apik sepanjang pertandingan Martin Pais bahkan dinobatkan menjadi player of the mat pada laga ini Berkepenyelamatan-penyelamatannya Terima kasih telah menonton!